Hai guys, jumpa lagi. Ini adalah keluarga Dupont de Ligonès. Mereka berdarah aristokrat. Keluarga ini beranggotakan enam orang, yaitu ayah dan ibu, serta empat anak yang sudah beranjak remaja dan dewasa. Hidup mereka rukun dan bahagia. Apalagi sih yang kurang dari keluarga ini? Menurut orang-orang sih nggak ada. They are the perfect family. Tapi sebenarnya itu cuma terlihat di luar saja. Di dalamnya nggak ada yang tahu. Bahkan lima anggota keluarga nggak tahu sama sekali. Cuma satu orang di antara mereka yang tahu. Betapa gelap, betapa mengerikannya masa depan mereka. Xavier lahir dari keluarga Dupont de Ligonès, keluarga bangsawan yang berasal dari kawasan Annone di Tenggara Prancis. Xavier lahir di Versailles tahun 1961. Dia nikah dengan Agnes Hodanger tahun 1992. Waktu itu Agnes sudah punya anak usia dua tahun bernama Arthur, yang dianggap Xavier sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah nikah, anak-anak mereka lahir berturut-turut, yaitu Thomas, Ann, dan si bungsu Benoit. Arthur Sisulung adalah mahasiswa IT dan kerja part-time di restoran pizza. Thomas kuliah musik di sebuah Universitas Katolik, sedangkan Ann adalah siswi SMA dan Benoit masih duduk di bangku SMP. Keluarga Dupont de Ligonès tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Boulevard Robert Schumann no. 55, sebuah pemukiman menengah ke atas di pinggiran kota Nantes, Prancis. Meski berdarah bangsawan seperti orang kebanyakan, mereka juga harus bekerja. Ann, sang ibu, mengajar di sebuah sekolah katolik. Dia dikenal sebagai penganut katolik yang taat dan ibu yang disiplin bagi anak-anaknya. Xavier Dupont de Ligonès sang ayah bekerja sebagai sales dan sempat berwira swasta meski enggak sukses. Pada bulan Januari 2011, ayah Xavier meninggal dunia. Harta peninggalannya enggak banyak. Xavier hanya mendapatkan sepucuk senapan. Pada 12 Maret 2011, Xavier membeli peluru untuk senapan warisan almarhum ayahnya itu. Dia lalu ikut kursus menembak dan mendapatkan lisensi memakai senjata. Dia juga mengajak anak laki-lakinya Toma dan Benoit untuk belajar menembak. Rencananya, Arthur juga akan ikut belajar. Guys, semua kegiatan keluarga Dupont de Ligonès berjalan normal. Hingga memasuki bulan April. Seorang tetangga merasa heran melihat sudah tiga hari tirai jendela keluarga Dupont de Ligonès tertutup. Enggak ada anggota keluarga melakukan aktivitas seperti biasa. Karena khawatir, pada 13 April 2011, si tetangga lapor polisi untuk memeriksa keadaan keluarga itu. Siang hari, polisi datang dan masuk untuk memeriksa rumah, tapi semua terlihat normal. Dua hari kemudian, pada 15 April, polisi kembali memeriksa kediaman mereka termasuk halaman rumah. Lagi-lagi, semua terlihat normal. Kesokan harinya, polisi menghubungi Christine, adik Xavier. Christine kaget polisi mencari Xavier sekeluarga. Dia lalu menunjukkan surat yang diketik tertanggal 11 April dari Xavier yang ditujukan untuk semua kerabat. Dalam surat itu, Xavier mengatakan bahwa selama ini dia diam-diam bekerja untuk Drug Enforcement Administration Amerika Serikat untuk menangkap gembong narkoba. Karena pekerjaan ini, hidup mereka sekeluarga terancam oleh sindikat narkoba dan harus pindah ke Amerika untuk mendapat perlindungan yang merupakan bagian dari Federal Witness Protection Program. Misi ini adalah misi rahasia dan tidak seorang pun bisa menghubungi mereka sekeluarga sampai beberapa tahun ke depan. Kalau ada yang menanyakan keberadaan mereka, Xavier minta kerabatnya untuk bilang saja mereka pindah ke Australia. Keluarga Xavier terlihat tenang-tenang saja dan percaya pada surat yang mereka terima. Tapi tidak dengan keluarga Anies yang juga menerima surat serupa. Mereka curiga sebab Anies nggak pernah pergi begitu saja tanpa pamit pada keluarga besarnya. Kekhawatiran keluarga Anies ini membuat polisi bertambah serius menghadapi kasus ini. Dan pada 19 April 2011, pencarian terhadap keluarga Dupong Deligones resmi dilakukan polisi. Dua hari kemudian, tanggal 21 April, polisi kembali memeriksa rumah keluarga Dupong Deligones dan apa yang kemudian mereka temukan membuat satu Perancis geger. Di kolong teras di halaman belakang rumah, polisi menemukan lima mayat yaitu mayat Anies sang ibu dan keempat anaknya Arthur, Thomas, Anne, dan Benoit. Mayat-mayat tersebut dibungkus dengan selimut dan dikuburkan dengan patung mungil Bunda Maria dan Kalung Rosario. Nggak cuma itu guys, polisi juga menemukan di kolong teras dua anjing labrador milik keluarga Dupong Deligones dibunuh dan dikubur. Hasil otopsi menunjukkan, empat anak diberi obat tidur terlebih dulu sebelum ditembak dua kali di bagian belakang kepala. Sedangkan di tubuh sang ibu Anies tidak ditemukan obat tidur. Anies juga ditembak dua kali di bagian belakang kepala. Diperkirakan mereka dibunuh antara tanggal 4 atau 5 April 2011, sekitar tiga minggu sebelumnya. Rumah tampak sudah dibersihkan sehingga noda darah nggak banyak ditemukan hanya di alat pel lantai dan kursi dapur. Guys, ini adalah pembantaian keluarga. Tapi polisi heran, di mana jasad Xavier sang ayah? Apakah dia diculik seseorang yang telah membunuh keluarganya? Atau dia telah dibunuh di tempat lain? Atau mungkinkah Xavier sendiri yang membunuh keluarganya dan kemudian kabur melarikan diri? Polisi segera melakukan investigasi menyeluruh. Dan yang mereka temukan adalah sebuah perbuatan yang ternyata telah direncanakan secara matang. Bulan Maret, Xavier telah membeli peredam senapan. Menurut polisi, dia menembak keluarganya dengan senapan warisan ayahnya dengan menggunakan peredam sehingga tidak didengar oleh tetangga. Xavier juga membeli sekop, cangkul, semen, troli, plastik sampah, bubuk kapur, dan cairan pembersih. Semuanya terlihat dari data kartu kredit dan bon pembelian yang ditemukan di rumah. Xavier juga sudah melunasi hutang-hutangnya, membayar SPP anaknya, menutup rekening bank, dan memutuskan kontrak rumah. Xavier mengirimkan surat pemberitahuan ke sekolah anak-anaknya tempat kerja Arthur dan Agnes bahwa mereka tidak akan masuk sekolah lagi dan akan berhenti kerja karena pindah ke Australia. Polisi menetapkan Xavier sebagai tersangka. Berdasarkan investigasi, setelah melakukan pembunuhan, Xavier masih tinggal di rumah selama seminggu. Hal ini dibuktikan juga dengan saksi tetangga yang masih melihatnya. Pada saat ini juga lah dia mengirimkan surat pamit kepada kerabatnya. Kemudian pada 11 April, dia meninggalkan rumah selamanya. Dengan mobil, dia kabur dan singgah di beberapa kota di Perancis dan menginap di hotel dengan nama Samaran dan menggunakan kartu kredit. Pada 22 April, sehari setelah menemukan lima jasad keluarga Dupong de Ligones, polisi menemukan mobil Xavier. Xavier terakhir kali terlihat di rekaman CCTV pada 14 April di tempat parkir sebuah hotel. Pada pagi hari 15 April, Xavier check out, meninggalkan mobilnya begitu saja di parkiran dan menghilang dengan hanya membawa ransel. Polisi sudah melakukan pencarian besar-besaran di sekitar hutan, gua, dan bukit di kawasan terakhir Xavier terlihat, tanpa hasil apapun. Sampai sekarang guys, tidak seorang pun tahu keberadaan Xavier Dupong de Ligones. Polisi memiliki dua teori tentang keberadaan Xavier. Pertama, dia bunuh diri dengan cara menembak diri di hutan atau menceburkan diri ke laut. Kedua, Xavier bersembunyi di salah satu tempat di Perancis atau di negara lain seperti Amerika Selatan. Dia mungkin sudah memulai hidup baru, mengubah penampilan atau mungkin sudah melakukan operasi plastik. Polisi cenderung meyakini teori kedua, yaitu Xavier sekarang hidup dengan identitas baru di tempat lain. Banyak laporan tentang penampakan Xavier. Ada yang bilang dia bersembunyi di Biara. Ada juga yang melaporkan dia berada di Glasgow, Scotlandia, tapi semuanya tidak terbukti. So guys, sudah 19 tahun berlalu, Xavier masih tetap dicari dan masuk daftar Buron Interpol. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa sebenarnya motif Xavier membantai keluarganya. Pelaku pembantaian keluarga seperti Xavier ini disebut Family Anihilator atau pembantai keluarga. Kebanyakan dilakukan pria atau kepala rumah tangga. Beberapa contoh Family Anihilator terkenal antara lain, John Liss membunuh lima orang anggota keluarga, yaitu istri, ibunya, dan tiga anaknya dengan cara menembak mereka dengan senjata semi-otomatis. Dia menganggap keluarganya telah melenceng dari nilai-nilai agama yang diakininya. John kemudian pindah ke kota lain, mengubah identitas, dan menikah lagi. Hingga 18 tahun kemudian ditangkap karena seseorang mengenali wajahnya sebagai Buronan. Christian Longo membunuh istrinya dengan mencekik dan melemparkan tiga anaknya ke sungai. Dia membantai keluarganya karena mengalami kesulitan keuangan. Christian sempat melarikan diri ke Meksiko, tapi berhasil ditangkap polisi. Chris Watts membunuh istrinya yang hamil dan dua anaknya dengan cara mencekik dan membekap. Dia lalu mengubur istrinya dan melemparkan dua anaknya ke dalam tangki minyak. Dia membantai keluarganya karena ingin cerai dan memulai hidup baru dengan pacarnya. Ada empat tipe family annihilator menurut ahli kriminologi Inggris. Merasa dirinya paling benar atau self-righteous. Si pembantai biasanya menyalahkan istri sebagai sumber kehancuran keluarga. Jadi karena keluarga kacau, dia merasa sebaiknya sekalian saja semuanya dibantai. Kecewa atau disappointed? Si pembantai merasa keluarganya mengecewakan dirinya. Impiannya tentang sebuah keluarga ideal tidak tercapai karena ulah anggota keluarga yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi pembantaian adalah jalan terbaik. Anomik? Si pembantai merasa gagal memenuhi kebutuhan finansial keluarga bisa karena kehilangan pekerjaan, terlilit hutang, dan sebagainya. Daripada keluarganya menderita karena jatuh miskin dan hidup susah, maka lebih baik dibantai saja. Paranoid? Ketakutan akan kekuatan eksternal. Misalnya si pembantai takut pada keputusan pengadilan yang akan menyerahkan anak-anaknya kepada istrinya karena perceraian. Daripada dirinya dipisahkan dengan anak dan keluarganya, lebih baik dia bantai semuanya. Oke, sekian dulu ceritaku tentang si pembantai keluarga guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain. Terima kasih telah menonton!